Nah, iya sih saat dipanen ini, udah bisa dipanen ini Yo, welcome back guys, selamat pagi, selamat malam awan Isuk sore, beng, istolong-istolongku, saudarinku bewe nih Dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Rote Dari Sabun sampai Tapak Muge, asik Ya, hari ini udah lama sekali memang ya, seminggu tapi rasanya, aduh, aduh Karena kita memang tunggu tukul rambut, baru buat konten Ya, jadi tunggu beweknya hadir, jadi biar tetap kesannya mas bewek itu hadir gitu kan Ngomong apa ya Hari ini, ya kan, jadi tadi saya baru ngecek di dapur Ternyata nggak ada sayuran sama sekali, mau makan Tapi cuma nasi tok, lawe orana, kan sedih Jadi, saya cuma ke belakang rumah Bangsa, bangsa teribut-ibut ya Nah, saya mau panen apa jenisnya aja Nah, so, di hari ini ya kan On this day, I wanna talk about daun jepang Atau pucuk jepan, ya kan Atau daun labu siam, ya Oke, jadi pertama-tama yuk, kita harus kudu bopong ininya dulu yuk kan Aduh, ini mentoh jadi youtuber ya Nah, jadi kawan-kawan Aduh, aduh, aduh Nah Ya kan, ini adalah pucuk jepan Atau pucuk jepang Nah, ini ya Nah, seperti ini nih Ini buahnya Buah jepang atau buah labu siam Konjok-konjok, seterek-seterek Nah, jadi sederhana sekali Ini Hampir sangat mudah ya Daun labu siam ini Atau welok ini Tumbuh di dataran tinggi Atau di daerah dingin Pasti dia tumbuh Dan sangat mudah berkembangnya ya Nah, jadi seperti ini nih Ini yang habis dipanenin nih Habis dipangannya Tapi kayak gini Kalau untuk diproduksi Untuk dijual Biasanya harus Dalam kapasitas yang Tempat yang lebih besar Atau yang luas Kalau ini kan cuman Untuk isi dapur sendiri aja Ini jadi Hanya di pekarangan rumah Ya kan Jadi ini bisa kita manfaatkan Ya, kalau untuk pengganti lah Sayur pengganti Dan Ya, dan Untuk Anak-anak kos Biasanya ya Anak kos Entah dia orang jago-gonya Atau orang takengon Atau Orang yang dia Aslinya dari dataran tinggi Dari daerah dingin Pasti sayur-sayur seperti ini Sayur Daun labu siam ini Sangat Mudah didapatkan Nah, tetapi ketika Misalnya dia merantau Merantau ke kota Guliah Lah Ini nih menjadi sayur Yang sangat langka ini Daun labu siam ini Semua ini Ini nih Daun labu siam ini Jadi Ini menjadi makanan yang Sangat mewah Dan sangat dikangenin Ya is ngaku Aku lo tau ngalami Saya pertah perasakannya Ya kan Jadi enak Dan nikmat sekali Nah, jadi kalau untuk daun labunya itu Seperti ini Cara metiknya Ah Seperti ini Ini juga tinggal di Petik Nah Ah Nah, jadi Seperti ini Terus Ini lagi Ya kan Ini Nah, jauh ini Yang bisa dikonsumsi Untuk sayuran itu Yang seperti ini Kawan-kawan Yang masih muda ini Nah, yang masih muda Kayak gini Nah, ini Ngoyong ini Seperti ini Buk sayur ya Ah, biar Beteng Enak orang seperti ya Ah Seperti ini 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 Ya bisa ini Nah Kayak gini Ini Itu juga bisa Ancuk Ancuk Nah Nih Bawa ini Nah Terus Untungnya Kalau kita Bukan Apa Batang ini Tidak dirambatkan Di tanah Tempat-tempat seperti ini Tetapi Dibuatkan Apa Dibuatkan Ini ya Tempat teragangan Seperti ini Nah Gini Jadi Dia Buahnya itu Gantung-gantung Seperti ini Nah Dia buahnya itu Gantung Enak Dihelmetik Seperti ini Padang gantung Nah Ini Padang gantung Ini Masih kecil Ini Masih kecil Nah Jadi Seperti itu Nah Ini Berhubung Waktu Sudah sore Saya juga Sudah Memanen Jadi Tinggal saya Masak Sekian Video dari saya Kalau ada Suka Jangan lupa Di Comment Like Dan Subscribe Thank you Thank you Thank you Terima kasih.